Memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional, ribuan siswa di Banyuwangi mengikuti kegiatan sikat gigi masal. Hal itu dilakukan pemerintah sebagai bentuk kampanye kesehatan gigi sejak dini. Tak hanya itu, dalam kegiatan yang digelar di Taman Belambangan tersebut, artis cilik Farel Prayuga juga turut dilibatkan untuk memotivasi para pelajar. Peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dipusatkan di Taman Belambangan. Sedikitnya, sebanyak 2.000 siswa SD mendapat edukasi bagaimana melakukan sikat gigi yang baik dan benar. Didampingi seorang dokter gigi, penyanyi cilik Farel Prayuga yang ikut dalam acara tersebut, turut memperagakan cara menggosok gigi yang benar. Namun, sebelum gosok gigi bersama ribuan siswa SD, MI diberi penyeluhan dan edukasi secara menyikat gigi yang baik oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Banyuwangi. Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Vistian Dhani mengapresiasi kegiatan kampanye kesehatan gigi tersebut. Sebab, berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, proporsi perilaku menyikat gigi yang benar baru sebesar 2,8 persen. Sementara proporsi terbesar masalah kesehatan gigi di Indonesia, 45,3 persen ada pada gigi berlubang dan sakit. Padahal, masalah gigi berlubang yang parah pada anak bisa meningkatkan resiko 2 kali lipat timbunya stunting pada anak. Sehingga dalam kegiatan itu, diharapkan bisa menurunkan angka keris gigi pada anak untuk mengurangi angka stunting di Banyuwangi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak untuk menggosok gigi secara teratur dan juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut.